Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penduduk Indonesia tahun 2018 mencapai 265 juta dengan presentasi 87% menganut agama Islam. Pada tanggal 7 Desember 2016, Indonesia meraih World Halal Tourism Award 2016 yang diumumkan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Indonesia memenangkan 12 kategori dari 16 kategori yang dilombakan. Potensi alam dan jumlah penduduk muslim yang besar menjadikan Indonesia sebagai penyandang destinasi wisata halal di dunia. Masterclass Rezong Kating kembali meluncurkan hasil studi Global Muslim Child Index. Dalam studi tahun 2018, Indonesia berada di peringkat kedua bersama Uni Emirat Arab sebagai destinasi wisata halal populer dunia selah Malaysia. Regulasi penambangan wisata halal, Paklah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108 Garing DSN MUI dari tahun 2016, serta diberkuat dengan Quran Surah Nung ayat 15-20. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia untuk mengembangkan wisata halal, ditandai dengan adanya destinasi wisata religi di kawasan Semarang, Gemak, dan Kudus. Sementara lain, Musjid Agung Jawa Tengah, Komplek Musjid Agung Demak, Komplek Bukam Sunan Kalijir Gadeka di Langu, dan Menara Kudus. Satu-satunya tempat-tempat ini sering dikunjungi oleh wisatawan di kota-kota tersebut. Nah, khususnya untuk kota-kota lima, yang dikenal sebagai kota wali, memiliki jumlah wisatawan sebanyak 373 wisatawan. Sedangkan untuk wisatawan nasional, memiliki 1,7 juta orang pada tahun 2020. Kepala Bidang Pengembangan Daya Tarif Wisata dan Ekonomi Kreatif Binas Pariwisata Kabupaten Jumat, Kutomo, menyatakan saat ini pemerintah Kabupaten Jumat sedang bisa mempromosikan aktif-aktif wisata baru berbasis kawasan. Salah satunya pantai gelagah wangi di Istanbul, yang berada di desa Tambak Bulusan, Kabupaten Jumat. Akses jalan raya menuju desa Tambak Bulusan terbilang baik. Namun, masih terdapat bekas galihan Tambak yang dijadikan sebagai akses jalan menuju pantai, serta lahan parkir yang belum memadai. Maka dari itu, untuk menuju ke pantai gelagah, wisatawan harus menaiki sampan. Satu sampannya untuk 2-4 orang, seharga Rp20.000 per orang untuk pulang dan pergi. Perjalanan menuju pantai kurang lebih selama 15 menit. Setibanya di pantai gelagah, wisatawan diberi waktu selama 3 jam untuk menikmati keindahan pantai tersebut. Saat memasuki pantai, wisatawan harus berjalan di atas jalanan kayu yang dikelilingi berbagai macam tanaman mangrove. Keunggulan dari pantai ini yaitu sunset di sore hari yang tak kalah menariknya dari pantai. Satu hal yang sangat disayangkan, apabila musim hujan, akses menuju pantai sangatlah sulit, karena jalannya masih berpangkur. Fasilitas di sana pun sangatlah minim, khususnya tempat ibadah. Di sana hanya tersedia 2 toilet atau 2 ruang ganti, serta tempat atau toko-toko yang ada di sana itu masih sangat minim. Konsep desa wisata ini akan terus berkembang optimal apabila pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, membangun desa wisata yang berbasis halal di semua aspek, seperti halnya kota Demang yang dikenal sebagai kota wali di Indonesia. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur dapat disokok dengan dana desa yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Nah, dana desa dinilai efektif dalam memperdayakan masyarakat dengan baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa tersebut. Pemerintah desa dapat menerapkan 4 strategi utama, yaitu pertama, tata ruang perencanaan, meliputi pembangunan akses jalan dan tempat parkir yang aman, fasilitas umum yang memiliki pemisah antara laki-laki dan perempuan, seperti pembangunan masjid, toilet umum, dan tempat peristirahatan. Penyediaan kios-kios berdagang yang menyajikan beberapa makanan halal yang telah tersertifikati oleh Majelis Ulama Indonesia dengan kearifah lokal desa tambah pulisan, seperti udang dan bandeng, sebagai penghasil tambah desa tersebut. Kedua, pemberdayaan BUMDES. BUMDES atau Baren Usaha Milit Desa berguna untuk mengelola sektor keuangan yang mampu meningkatkan perekonomian warga di sektor pariwisata dan perikanan, di mana dalam mengelola sektor keuangan ini berbasis syariah, seperti penyajian laporan keuangan syariah. Ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah desa dapat membangun kerjasama dengan kementerian pariwisata, serta tenaga ahli atau lembaga lainnya untuk memberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan hingga pendampingan berkelanjutan. Keempat, pemanfaatan teknologi. Diinovasikan guna memaksimalkan pemasaran pariwisata melalui publikasi media sosial, yaitu menginformasikan segala keunggulan, keindahan, dan fasilitas pariwisata halal untuk menambah daya tarik halayak umum, hingga terwujudnya pemesanan tiket online. Ditargetkan, tahun pertama, dapat mengoptimalkan tata kelola perencanaan, pelatihan, dan pendampingan karang tarunan. Tahun kedua, pengoperasian wisata halal Pantai Gelagahwangi, Istanbul. Tahun ketiga, pengoptimalan wisata halal Pantai Gelagahwangi, Istanbul. Tahun ketiga, pengoperasian wisata halal Pantai Gelagahwangi, Istanbul.